selamat menikmati masih banyak teman-teman yang masih pendatang baru jadi masih banyak yang bertanya nah disini temannya untuk membuat mockup itu sendiri biasanya kita menyesuaikan dengan temanya nah disini logo yang saya buat disini adalah tentang carvanteri yaitu carvanteri itu sebuah logo yang bergerak di bidang konstruksi memotongan kayu dan sebagainya maka disini saya akan identikan dengan beberapa peralatan nah contohnya disini adalah huruf H huruf H ini saya buat dengan menggunakan palu ataupun tukul kemudian gagangnya yang kita temukan disini menjadi huruf H kemudian disini saya gunakan gergaji mesin ya di bagian luarnya kemudian disini ada established 2019 ini permintaan dari CH nya kemudian pertama-tama kita siapkan dulu teman-temannya disini adalah foto V nya kemudian kita siapkan yang namanya mockup nah mockup ini gratis teman-teman saya download di freevix kalau gak salah ya nanti saya sertakan saja linknya kemudian disini kita cari mockup dan disini namanya wood engrave ya nah disini kita cek ya mockupnya disini ada teksturnya seperti kayunya setiap mockup itu punya biasanya beda-beda cara gunakannya nah disini kita buka dulu ya mockupnya kemudian kita tunggu sebentar nah sambil kita nunggu mockupnya aktif ataupun keluar di foto V disini saya akan jelaskan dulu teman-teman ya untuk membuat kayu ini ini pastikan di bagian background ini adalah tanda sebaran jadi disini objeknya hanya bagian hitam saja contohnya disini kita tes ya disini backgroundnya warna putih kita cek warna ini misalnya nah maka disini backgroundnya harus warna hitam semua teman-teman ya nah disini yang ini ya kita potong saja disini kita kontrol D kemudian si gergajinya ini kita potong kita part disini different kemudian di garis ini juga kita potong disini karena stroke maka kita potong menggunakan ini juga boleh ya different mungkin nah ini sudah terpotong teman-teman ya kemudian yang berikutnya disini ya bukan putih nanti kalau misalnya putih maka nanti ini tidak kelihatan ya maka disini kita potong dulu part kemudian different nah maka kita harus lihat seperti ini hasilnya lalu kemudian disini yang tukul ini juga sama ya nah karena ini bentuknya kecil biarkan saja kita lihat seperti ini nanti nah sebagai buktinya bahwa nanti si kecil ini yang warna putih ini tidak akan terlihat ya dia akan membaca siluet warna hitam saja nah mungkin seperti ini sudah selesai lalu disini kita group semuanya lalu kita pindahkan ke sini dan pastikan backgroundnya tidak ada teman-teman ya kita export saja adalah bentuk format png disini nah kita tes disini tesernya tes saja kemudian kita save ya nah kemudian sudah kita export lalu kita pergi ke foto pita di disini nah disini temannya logonya sudah ada mockupnya kemudian disini kita cek disini ada your logo here jadi kita klik disini nanti logonya untuk kita masukkan kemudian disini nanti kita untuk ganti teksturnya nah karena kita ingin ganti logonya kita klik aja disini kita klik tanda kita klik dua kali nah disini temannya logonya juga ini transparan ya logonya transparan jadi hanya terlihat warna putih aja tuh ya nah sekarang kita ganti aja ini kita file lalu kita klik disini namanya oven and place lalu kemudian kita cari logo yang telah kita buat tadi disini ya kita cek lagi disini nah ini tadi angka delapan nah kalau misalnya teman-teman tadi saya akan coba tes dulu disini saya gunakan yang delapan yang tidak begernya warna putih kita klik open kemudian nanti kita gunakan yang disini kita buka keduanya nah sekarang kita akan coba ya gunakan yang warna putih dulu disini lalu yang ini kita hapus dulu logonya dan disini kita coba save ya kita tunggu sebentar nah teman-teman tadi sudah berhasil hasilnya seperti ini ya maka hasilnya akan kotak aja seperti ini karena begernya tidak kelihatan nah kita lihat disini temannya berarti ini kita ganti ya kita buka dulu yang ini lalu ini kita hapuskan ya keduanya nah disini sekarang kita akan coba tes yang logo yang telah tidak ada backgroundnya maka ini akan berhasil yang ini kita kecilkan dulu mungkin ya terlalu besar dan shift kita buka ke tengah seperti ini nah kalau sudah tinggal kita save aja bisa kita bagi ke file kemudian disini ada tulisannya save smart object disini nah save smart object kita tunggu sebentar nah sudah berhasil hasilnya seperti ini teman-teman ya kita tunggu sebentar nah maka hasilnya sudah seperti ini lalu kemudian kita akan ganti teksturnya disini kita pergi ke yang di bawah ini lalu kemudian disini kita klik oven and paste disini kemudian kita cari teksturnya tadi disini nah ini bisa teman-teman pilih ya pilih yang kayu yang mana kita coba pilih yang ini yang kedua yang ketiga nah lalu disini kita ctrl S kita save lalu kita pergi ke nah maka sudah jadi customnya seperti ini teman-teman ya nah disini saya akan kasihkan tips bagaimana caranya tadi mengatasi masalah logo yang sebenarnya sebenarnya semuanya putih maaf backgroundnya masih putih seperti ini tadi kan kalau kita save itu bentuknya akan kotak nah ini bisa kita akalin teman-teman ya yang bentuk PNG ini kita hanya ambil bagian hitamnya juga bisa disini kita pergi ke select disini kemudian kita pilih coloring ya kita klik disini nah disini sudah ada teman-teman bisa kita setting disini nah maka kalau kita geser seperti ini maka dia akan terlihat seperti ini nanti nah dia akan terseleksi kalau sudah terseleksi seperti ini tinggal kita pergi ke edit kemudian disini kita copy ya oke sekarang kita pergi ke edit lagi kita paste disini nah maka disini sudah menjadi transparan backgroundnya teman-teman ya nah sekarang kita akan coba tes kita simpan ya oke tengah dulu ctrl S nah sudah tersimpan kita lihat hasilnya seperti ini tuh ya juga berhasil menggunakan cara yang tadi teman-teman ya oke baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga berfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati